Pemirsa menjelang masa pemilihan Kepala Daerah serentak tahun mendatang, Partai Perindo Sumatera Utara akan melaksanakan uji kelayakan terhadap 77 orang bakal calon Kepala Daerah yang telah mendaftar untuk selanjutnya diberikan dukungan maju dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 mendatang. Sebanyak 77 orang bakal calon Kepala Daerah telah diundang untuk mendapatkan dukungan dari Partai Persatuan Indonesia atau Perindo di Pilkada Serentak tahun 2020 di 14 daerah di wilayah Sumatera Utara. Setelah mendaftar beberapa waktu lalu, para balon Kepala Daerah akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 November hingga 10 Desember 2019 mendatang. Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Sulham Hasibuan mengatakan, uji kelayakan ini dilakukan guna memastikan calon yang mendaftar layak untuk diusung, serta memiliki visi dan misi yang jelas, berintegritas, dan paham dengan tata kelola pemerintahan, serta memiliki kemampuan finansial yang baik untuk bertarung di Pilkada. Sementara penguji bakal calon Kepala Daerah ini juga dipilih dari penerus DPW Partai Perindo Sumut dan panelis eksternal yang merupakan akademisi yang dianggap memiliki pengalaman di bidangnya. Kita sangat bersyukur, tentunya berkat kerja keras BPD di daerah, berkat kerja keras juga DPW di Sumatera Utara, maka hari ini kita akan melaksanakan protes terhadap 77 bakal calon Kepala Daerah dan ada juga yang wakil Kepala Daerah. Ini tentu merupakan sebuah prestasi juga sebagai partai baru, ada 77 yang mendaftar dan tentunya bersama ini juga kami mengucapkan sangat terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh bakal calon yang mendaftar di Partai Perindo, yang telah memberikan percayaannya kepada Partai Perindo untuk diusung atau penuh dukung oleh Partai Perindo. Ini juga tentunya menjadi motivasi kami nantinya pada tim keadaan 2020 bahwa kita harus semua ambil bagian, perlu berserta dan kita berharap seluruh bakal calon nanti yang ikut video proper test dapat memberikan dan meyakinkan yang terbaik pada Partai Perindo sehingga kita akan rekomendasikan ke DPW. Dari uji kelayakan dan kepatutan yang diperkirakan akan rampung pertengahan Desember 2019 mendatang, hasilnya akan dibuat dasar untuk menyebut nama-nama bakal calon Kepala Daerah yang akan dibawa ke pengurus pusat Partai Perindo. Dari Medan, Eka Hetrian Syah, Ainyus melaporkan. Kita sampai ke saat ini, menjelaskan kali lagi.